Terima kasih kena menonton channel ini. Sebelum kita teruskan isu-isu yang hangat daripada channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini pada setiap hari. Sila juga untuk meninggalkan komen Anda, setiap daripada komen Anda, amatlah dihargai. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, Pak Kiyudin disebut bakal ganti Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah, sumber daripada Malaysia Deadline. Berita sepenuhnya, masalah demi masalah yang ditimbulkan oleh Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Matnor, telah menyebabkan usaha sedang dibuat bagi menggantikan beliau paling lewat selepas pilihan raya umum akan datang. Tokoh yang disebut-sebut bakal menjadi pilihan bagi menggantikan beliau adalah Datuk Takiyudin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang sekarang. Takiyudin ini orang Kedah, walaupun selepas habis belajar, dia banyak habis masa di Kelantan, dia perlu gantikan Sanusi. Kalau tidak, orang dah tak percayakan kita lagi, kata sumber itu kepada Malaysia Deadline. Sanusi, bekas setiausaha politik Tan Sri Azizan Razak ketika India menjadi Menteri Besar dahulu, telah dipilih sebagai Menteri Besar selepas Kerajaan Pakatan Harapan Pimpinan Datuk Sri Mukriz Mahathir jatuh pada bulan Mei 2020 lalu. Namun sejak awal, menjadi Menteri Besar sehingga sekarang, isu yang melanda kerajaan negeri tidak pernah reda. Mula-mula dia arah roboh kuil Hindu, penganut Hindu marah. Lepas itu, dia pergi beli kereta Velfire guna duit sada, rakyat Kedah marah. Lani, dia pergi bergadu dengan India bila dia batal cuti, taipusam. Sekarang, pejabat MB pun dah kena tutup kerana COVID-19 sampai orang Hindu kata, ini balasan dari Tuhan dia. Sampai bila kita nak bergaduh nih kata sumber itu kepada Malaysia Deadline. Sekian, isu halat pertama ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.